Pemirsa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan jumlah perputaran uang judi online hingga kuartal 1 2024 teriode Januari hingga Juli mencapai Rp174 triliun. Deputi Bidang Strategi dan Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tuti Wahyuningsi menyampaikan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku judi online saat ini variatif. Maraknya judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan jumlah perputaran uang judi online hingga kuartal 1 2024 periode Januari hingga Juli mencapai Rp174 triliun. Sementara jumlah pemain yang tercatat mencapai sekitar 3,7 juta orang. Deputi Bidang Strategi dan Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tuti Wahyuningsi menyampaikan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku judi online saat ini variatif. Mulai dari penggunaan money changer melalui penukaran valuta asing hingga berkedok transaksi bisnis ekspor-impor. Dalam modus ini, pelaku memanfaatkan layanan money changer untuk menyamarkan asal usul dana yang didapatkan dari aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, pelaku judi online juga menggunakan transaksi ekspor-impor sebagai kedok untuk menyamarkan dana ilegal. Jadi polanya adalah mengepul, kemudian dikirimkan, semua mengirimkan ke satu titik, kemudian nanti disebar lagi. Jadi itu ada berlapis-lapis begitu. Jadi itu yang kita baca dari pergerakan uang judi online. Kemudian juga dalam berita terkait dengan keterangan transaksi, underlying transaction-nya itu biasanya muncul kata-kata yang sangat familiar di judi. Misalnya seperti slot, jackpot, kemudian kapok judi, kalah mulu atau apa. Jadi sign note seperti itu, itu berarti hubungannya ke sana. Dalam menghadapi beragam pola indikasi transaksi judi online ini, PPATK telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan analisis transaksi keuangan dan kolaborasi dengan lembaga lain, seperti otoritas jasa keuangan, unit intelijen keuangan, dan kepolisian. Tuti menegaskan kerjasama lintas sektor ini sangat penting untuk memberantas perjudian online yang semakin kompleks dan diharapkan dapat berdampak positif bagi stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat. Engagement yang terkait dengan internasional yang sudah kita lakukan, misalnya untuk mentelusuri tracing terkait dengan aliran dana, dan kita sebagai anggota Ekmon Group, kita juga ada Ekmon Secure Web, ISW, yang memang kita bisa mendapat kesempatan untuk meminta informasi dari FIU di negara lain. Dan FIU negara lain, kalaupun memang misalnya mendapatkan informasi terkait dengan Indonesia, melalui website itu juga bisa mengkomunikasikan kepada kita.